Pada tanggal 13 Mei lalu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tentang kewaspadaan importasi penyakit monkeypox atau cacar monyet. Salah satu antisipasi yang dilakukan dengan memasang alat termoskener di kawasan bandara, termasuk di Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru. Selain itu, Kemenkes meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta Puskesmas dan Rumah Sakit agar menyebar luaskan informasi tentang virus cacar monyet kepada masyarakat. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono mengatakan, meski kasus cacar monyet belum ditemukan di Riau, namun Dinas Kesehatan tetap diminta untuk proaktif dalam memberikan informasi. Pasalnya, kasus cacar monyet kini tengah viral di masyarakat. Masyarakat Ketua Pekanbaru yang datang dari Singapura tentu harus diperiksa atau di scanner lah. Jadi benar-benar masyarakat di Ketua Pekanbaru tidak resah dan virus ini tidak sampai ke Pekanbaru. Meski tidak tergolong kepada kunyakit yang meresahkan masyarakat dunia, namun virus cacar monyet patut untuk diwaspadai. Salah satu gejalanya, yakni demam tinggi yang suhunya mencapai angka di atas 38 derajat celcius, serta terjadinya ruam-ruam pada seluruh permukaan kulit. Rati Harissa dan Sugiyarto melaporkan.